Mama, kenapa? Kau keliatan bingung gitu? Saya bayar kamu dua kali, Pak. Jangan banyak tanya. Manterin aku ketemu sama Nabila sekarang. Jadi kamu suaminya Mai ya, Faris? Penasaran kamu di mana sih, Mai? Tapi kau jetnya delivered. Berarti handphone Mai aktif. Tapi kenapa nggak diangkat-angkat, Mai? Kamu di mana sih, Mai? Kamu di mana sih, Mai? Angkat dong, Mai. Halo, Mai? Siang, Pak Arya. Ini saya, Evan. Evan, sorry, Van. Saya kira kamu, Maya. Soalnya... Saya tadi ngeliat WhatsApp. Handphone Maya udah aktif. WhatsApp saya delivered, Van. Ya ini... Saya mau coba cek posisinya Maya. Saya mau cek lewat GPS. Kamu bisa bantu saya nggak, Van? Cari Maya? Iya, bisa, Pak. Bisa. Yaudah, nanti kalau posisi Maya udah dapet, saya share ke kamu, ya. Makasih, Evan. Iya, sama-sama, Pak. Kenapa Mas Faris nggak angkat handphonenya, ya? Perasaanku jadi nggak tenang. Ma? Mama? Ma? Mama? Mama kenapa? Kau kelihatan bingung gitu. Nggak, sayang. Mama nggak apa-apa. Maaf ya, Ilona. Mama nggak bisa ceritain ke Ilona soal Papa. Karena Mama nggak pengen Ilona jadi ikut kepikiran. Habisin makannya, ya. Semoga Mas Faris nggak kenapa-napa. Mas, Mas, Mas Faris. Mas, Mas, Mas. Mas, tunggu dulu, Mas. Kan aku udah bilang aku nggak mau beli minum. Aku nggak perlu minuman. Aku hanya mau ketemu sama Nabila sekarang, Mas. Mas, kita akan berada di Jakarta. Ayolah, Mas. May, May, aku harus ke toilet sebentar aja. Ya, aku janji nggak lama kok. Aku harus bisa meyakinkan Maya biar dia mau nunggu aku. Kalau nggak, semuanya bisa kacau. Kamu tunggu sini, ya? Ya udah, cepat aja lah. Jangan lama tapi, Mas. Iya. Jangan lama tapi, ya. Titiknya berhenti. Kamu ngapain di sana, May? Pokoknya kamu lakukan apa yang saya minta. Mas Farsi itu kalau nyuruh-nyuruh dadakan mulu sih. Saya jadi bingung, Mas. Kamu tuh jangan protes. Saya transfer sekarang juga, ya. Pokoknya sekarang kamu cari anak yang sumberan Nabila. Kamu suruh dia ngaku untuk menjadi Nabila. Ngerti gak kamu? Kalau itu berat-berat. Berat, Mas. Berat, Mas. Itu... Ongkosnya besar, Mas. Saya bayar kamu dua kali lipat, ya. Jangan banyak tanya. Dua kali lipat? Eh, siap, siap, siap. Siap. Sudah satu lagi. Kamu cari satu orang lagi untuk menjadi pengasuh Nabila. Kalau dia ditanya, bilang kalau dia itu pengasuh Nabila karena dia saya yang suruh. Eh, siap, siap. Kamu jangan siap-siap aja. Ngerti apa enggak? Ribet amat maunya Mas Faris. Udah gitu masih tega aja lagi bohongin Mbak Maya. Kasian gue jadinya. Halo? 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 Lama banget sih, Mas Faris. Apa aku samperin aja ya ke dalem? Mas Faris? Mas Faris? Jangan sampai kamu gagal. Ya? Tugas kamu itu ngejaga. Jaga siapa, Mas? Mas Faris? Eh, itu pengasuhnya Nabila, kan? Bukan, Pak. Sini aku mau ngomong halo. Halo pasti pengasuhnya Nabila, kan? Saya ibunya Nabila. Saya hanya mau ketemu sama Nabila. Coba kasih tau saya Nabila. Jadi mana saya ke sana sekarang? Bener ternyata. Mas Faris lagi sama Mbak Maya. Pantes sana aja dia mendadak kasih kerjaan sama gua. Enggak. Mas! Ini bukan pengasuhnya Nabila kok. Ini, ini klien aku kok. Bohong. Mas bohong kan? Aku nggak bohong, ini klien aku. Kalau gitu anterin aku ketemu sama Nabila sekarang. Enggak dengan kamu seperti ini ya. Kalau kamu seperti ini, kamu nggak akan ketemu sama Nabila. Kamu ngancem aku. Jadi Mas bilang Mas mau nganterin aku ketemu sama Nabila apa? Itu hanya pura-pura. Aku mau. Mas mau nipu aku lagi, Mas. Bisnis, Tiga. Tiga kok. Mas mau néang bang Sini aja. Tapi mereka yang tersisa. Titik koordinasi sih di sini. Berarti Maya ada di deket. Ini bukan mobilnya Faris. Pak, maaf Tadi saya sempat melihat Bu Maya di parkiran Terus Bu Maya naik mobil putih Tapi saya gak tau itu mobil siapa Kamu yakin Maya naik mobil itu? Saya yakin pak Mas, ini tega ya mas Aku nih hanya mau ketemu sama Nabila Itu aja mas Aku gak mungkin bohongin kamu ya Karena gimana pun juga kamu tuh matang istri aku Jadi kamu suaminya Maya Faris Mas Arya Dulu saya punya anak Tapi anak saya diambil oleh suami saya Karena dia mengkhianati saya dengan perempuan lain pak Kamu yang selama ini udah ngancurin hidup Maya Kamu ngebohongin adik saya Winda Faris Padahal kamu masih jadi suaminya Maya Faris Kamu ambil Nabila dari Maya Kamu bohongin adik saya Faris Kamu tau gimana sayangnya Winda adik saya sama kamu Kamu tau Faris Sekarang kamu bilang Nabila masih hidup Kamu masih mau permainin hatinya Maya depan saya Mas, aku mohon Mas Arya gak usah ikut campur sama salah ini Berani kamu ngomong gitu sama saya Faris? Hah? Jelas-jelas kamu udah ngancurin Hidup dua perempuan yang penting di hidup saya Terlaluan kamu Faris Mas 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 Arya Mas Arya Mas Arya Tunggu Mas Saya gak akan biarin May Laki-laki kayak dia ngancurin hidup kamu Dan ngancurin kehidupan adik kandung saya Mas Arya tapi gak perlu seperti ini Kamu tau Faris Saya udah deket sama Maya Kenapa kamu gak pernah ngaku sama saya Faris Mas Mas Arya Sekarang kamu bilang Nabila masih hidup Berarti kamu udah masukin Kematian anak kandung kamu sendiri Faris Mas Mas cukup mas Gak perlu merantim seperti ini Mas tolong mas Melia Masayin Masih Masih ILLah